Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan informasi singkat mengenai perekaman asid di Sakti tahun 2023 sudah secara otomatis masuk ke siman di JKN langsung saja teman-teman coba kita bahas disini kami login terlebih dahulu ke aplikasi Sakti tahun 2023 dengan user operator asid tetap untuk melihat atau memonitoring status transaksi yang belum direkam atau yang sudah direkam terkait masalah belanja muda atau asid teman-teman bisa dilihat di menu asid tetap monitoring status transaksi tinggal dipilih jenis BMN misalnya BMN yang kami pilih disini BMN atau kunjas statusnya disesuaikan misalnya sudah direkam pilih yang setuju misalnya sudah disetujui teman-teman pilih yang setuju oke tinggal dimasukkan teman-teman disini penyudinya supaya lebih mudah supaya terkapang semuanya masukkan saja dari awal tahun anggaran 1 Januari sampai dengan tangga saat ini tangga 16 Juni tinggal klik lihat otomatis akan muncul barang atau asid yang sudah direkam dengan status pilihan setuju tadi disini kebetulan cuma ada 3 asid yang kami direkam beranj yang muda pengalatan mesin di tahun ini jadi untuk barang ini teman-teman sudah otomatis nanti masuk ke master asid di siman digikn nya cara menciknya tentunya kita login ke siman digikn seperti biasa nanti silahkan login ke siman nya jika plugin nya belum di update silahkan di update terlebih dahulu pilih master asid silahkan nanti pilih sesuai dengan jenis BMN nya misalnya yang kami mengatakan tadi pengalatan mesin non-tick dan pengalatan mesin khusus stick kita pilih yang pengalatan dan mesin khusus stick saya teman-teman kita pilih ini biasanya sedikit agak kerambat mengambil datanya apalagi data atau asid BMN yang ada pada satuan kerja itu jumlahnya banyak teman-teman sudah muncul datanya silahkan nanti jika data BMN nya banyak pilih tampilkan semua bagian atas disini datanya 117 dari 117 sudah semua tampil untuk mempelter barang kita catat tadi untuk mencik atau melihat caranya bisa dipelter berdasarkan kode barang atau nama barang paling mudah dengan kode barang tadi coba kita masukkan sesuai DBN tadi contohnya sesuai dengan jenis asidnya yang ini penginter coba kita masukkan kita kupikan ini kita masukkan ke bagian kode barang kita cik tahun-teman tahunnya disini ini yang terbaru NOB 9 tanggal pengulihan disini tanggal 25 Maret 2023 yang tahun 2023 tadi jumlah asidnya 1 nilai pengulihan 2693 jadi itu matis teman-teman sudah masuk ke master asset siman di JKN otomatis juga nanti teman-teman jika masuk ke master asset di JKN nanti kita akan melakukan PSP penetapan status penggunaan barangnya karena biasanya termonetering belum PSP untuk asid yang baru kita kekam tadi untuk PSP teman-teman memoneteringnya seperti biasa nanti silahkan masuk ke untuk PSP monitoringnya silahkan nanti masuk ke WASDA pilih nanti monitoring WASDA pilih penggunaan BMR pilih yang belum PSP ini teman-teman yang baru masuk tadi asidnya yang belum dengkam di tahun 2023 ini belum kami PSP totalnya 21 juta rupiah sesuai dengan jumlah asid yang ada statusnya belum PSP ini bisa di klik teman-teman untuk melihat barangnya barangnya sesuai ini barangnya di sakti tadi oke sampai itu saja cara mengetahui atau mencik pencatatan asid yang baru di tahun 2023 di sakti apakah sudah masuk ke siman di JKN mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangannya semoga ada manfaatnya yang kata bila raufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangkato